Intro Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pertemuan keempat bagian kedua. Kalau di pertemuan keempat bagian pertama kita sudah membahas user story. Di pertemuan yang kedua ini, pertemuan empat bagian kedua, kita akan membahas produk backlog. User story dan produk backlog merupakan bagian dari tiga artifak scrum. Artifak scrum yang pertama produk backlog, yang kedua user story, ketiga ada burn data. Ya, itu apa? Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Kali ini kita akan membahas dulu produk backlog. Mengenai materi produk backlog, saya mengambil dari salah satu referensi kita, yaitu agilecampus.org. Teman-teman bisa baca diri dari situ, saya akan menjelaskan materi tersebut dari halaman website tersebut. Teman-teman, apa itu produk backlog? Teman-teman bisa lihat di sini. Produk backlog ini adalah to-do list yang wajib dikerjakan berurutan. Maksudnya, to-do list ini apa, teman-teman? Sesuatu yang wajib dikerjakan. Nah, siapa yang memberikan pekerjaan itu? Yang memberikan pekerjaan adalah product owner. Kepada siapa? Kepada development team. Jadi, development team itu dikasih produk backlog, teman-teman. Waktu ngerjain itu, dia akan mensinkronkan dengan user stories, sambil melihat user stories. Nanti ada tahapan melihat benda mana yang sudah dikerjakan, mana yang sudah terpenuhi, mana yang sudah dilakukan berdasarkan produk backlog, berdasarkan user stories. Dan dikerjainya harus berurutan, teman-teman. Tidak boleh tidak berurutan. Kenapa harus berurutan? Karena sebagai seorang product owner, dia sudah ngasih. Pertama, kerjain ini dulu ya. Kemudian yang kedua, kerjain ini dulu ya. Yang paling atas, dikerjain duluan, teman-teman. Nah, nanti yang paling bawah, nanti dikerjain berikutnya. Nah, biasanya kayak gitu, secara teknikalnya. Nah, jadi, teman-teman ini mungkin yang saya bisa tunjukkan secara gambar gitu ya, produk backlognya gitu ya. Nanti, teman-teman mungkin ada melihat kalau dalam penggambaran scrum plan blognya beda lagi. Ya, bentuknya tidak masalah. Yang pasti, kita punya definisi yang sama. Produk backlog itu, yang pertama dia harus dikerjakan dan wajib dikerjakan secara berurutan. Siapa yang memberi pekerjaan tersebut adalah product owner. Nah, yang kedua ya. Kabar baik, entah kabar buruk gitu ya, untuk development team. Dia tuh bisa berubah sepanjang waktu. Siapa yang berhak merubah? Ya, product owner lagi. Oh, ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang harus dikerjakan lebih dahulu. Siapa yang boleh melakukan itu? Sekali lagi, product owner. Apakah development team boleh menolak? Enggak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena scrum itu, sekali lagi, agile, teman-teman. Scrum itu dapat berubah, beradaptasi, mengikuti apa yang terjadi pada saat itu, atau kebutuhan baru yang dibutuhkan. Salah satu yang membuat kebutuhan baru itu muncul biasanya apa? Yusuf Loris juga bisa. Atau pada waktu setelah sprint review, kemudian di-review kembali, ternyata ada tambahan. Jadi, bisa berubah, teman-teman. Jadi, sebagai development team harus siap dengan keejalan dari scrum. Karena memang salah satu metodologi yang agile. Kemudian sebagai product owner pun harus tahu bahwa metodologi ini agile, tapi jangan memanfaatkan itu seenaknya gitu ya. Merubah-rubah, pengennya gini, tiba-tiba pengen ganti, ya nggak bisa. Dilihat dulu. Menuhi nggak? Kebutuhan. Pantas nggak ini ditambahkan? Baik tidak, gitu ya. Nah, mungkin ada yang tanyakan, Pak, kalau gitu, scrum masternya ngapain? Nah, scrum master sekali lagi tidak terlibat di situ, teman-teman. Tapi scrum master memastikan, hey, ini sudah melanggar ketentuan dari metodologi agile scrum. Hey, ini belum tepat seperti ini. Nah, scrum master yang menonton gitu ya. Jadi, melihat gitu ya. Nah, kapan itu biasanya ketahuan? Paling mudah itu di daily scrum. Kalau dalam bentuk-bentuk penambahan kecil. Tapi penambahan besar biasanya di mana? Di dalam sprint review biasanya. Ya, setelah satu sprint selesai, di review. Nah, biasanya ada penambahan besar. Jadi, product backlog itu, dia bisa berubah panjang waktu. Jadi, product backlog sendiri apa? Product backlog sendiri adalah rincian-rincian dari pembuatan produk yang dijabarkan oleh si product owner. Nantinya jadinya gini ya. Saya pengen ada ini. Saya pengen tambahkan ini. Saya pengen kamu kerjain ini dulu. Nah, seperti itu product backlog, teman-teman. Ya, nah, teman-teman. Kalau product backlog ini tadi bisa dibilang, bisa berubah. Yang berubah apa yang saja, urutannya. Ya, kalau tadi dibilang ya, wajib dikerjakan yang bagian atas dulu. Tapi boleh berubah, gitu ya. Boleh berubah. Oh, kata si product owner diganti ya. Ini ke atas sini, gitu. Otomatis yang bawah bisa ke atas dan dikerjain lebih dahulu. Ya, kemudian kondisinya, gitu ya. Bisa berubah juga. Nah, mungkin ini kalau penggambaran biasanya secara teknis dilakuin ya. Misalnya makin jelas warnanya, gitu ya, ditulis di sini ya. Maka makin siap tim developer mengerjakannya. Karena kejelasan deskripsinya. Ya, makin tebal, makin besar lingkup pekerjaan yang harus tim developer selesaikan dari product backlog tersebut, gitu ya. Nah, jadi biasanya nanti teman-teman bisa melihat, gitu ya, kenapa scrum itu waktu bikin user stories warna-warni. Product backlog juga waktu menambahkan, menempelkan di dalam papannya, gitu ya. Di chart-nya, termasuk bonnet, itu berwarna-warni. Kenapa? Ada warnanya, ada artinya. Ada ketebalannya, ada artinya. Tapi yang secara umum kayak gini, gitu ya. Makin jelas warnanya, makin siap tim developer mengerjakan. Karena makin jelas, gitu ya. Pekerjaan yang harus dilakukan. Makin tebal, makin besar lingkup pekerjaan yang harus disesaikan. Biasanya, Sebagai product owner yang baik harus kayak gitu dulu. Yang jelas dulu dikerjain. Supaya developer timnya tidak bingung, gitu ya. Kemudian yang ruangan lingkupnya besar dulu. Yang dikerjain. Kenapa? Nanti yang kecil, yaudah. Lakangan aja, gitu ya. Bisa dikerjain lebih cepat, gitu ya. Yang butuh dulu, gitu ya. Yang diperlukan dulu, yang intinya core dulu, itu yang dikerjakan. Makanya itu bisa berubah-ubah, teman-teman. Kemudian, biasanya, Product Backlog, ditulisnya dengan bahasa bisnis. Maksudnya bahasa bisnis itu gimana, gitu ya? Biasanya dalam konteks software, gitu ya, harus ditulisnya bukan bahasa developer, gitu ya. Bukan bahasa programmer. Mungkin contohnya, gitu ya. Nulisnya nih, kalau di sini, contohkan, atau skema database, gitu. Enggak, ya. Atau mencari library maps yang bagus. Atau mau test software, kalau di sini dikontokkan, ya. Nah, enggak kayak gitu, teman-teman. Itu kan bahasanya tuh di level, apa ya, programmer lah, database administrator, atau apa, front-end developer, gitu ya, programmer, gitu ya. Nah, jadi, bukan yang kayak gitu bahasanya. Lebih ke bahasanya kayak gini, gitu ya. Contoh, gitu ya. Halaman login, atau register, ya. Kemudian, management profile. Kenapa? Nah, biasanya, product owner itu belum tentu, teman-teman, ya. Orang yang mengerti software. Tapi dia tahu, pengen punya software kayak gini, gitu ya. Nah, jadi dibantu. That's why, kenapa? Dibahasnya sama development team, ya. Membantu, gitu ya. Jadi, masing-masing tuh saling melengkapi, gitu ya. Fitur, satu, misalkan di sini dikontokkan, mencari lagu yang mirip. Mungkin teman-teman pernah dengar aplikasi namanya Zazam, gitu ya. Dia bisa mencari lagu, gitu. Nah, jadi, kurang lebih seperti itu. Ya, dari bahasa user, biasanya, ya. Yang dijadikan product backlog. Bukan sesuatu yang rumit, teknis, bahasa developer, bahasa programmer. Ya. Nah, tapi selain itu, di sini disampaikan juga, ya, formatnya non-fungsional. Contoh, gitu ya. Rombak tampilan agar sesuai material desain. Teman-teman bisa, mungkin yang biasa ngembangin website, tahu, gitu ya, material desainnya apa aja, gitu ya. Pengen kayak gimana, gitu ya. Nah, biasanya bahasanya bahasa kayak gitu. Oh, ada dari sisi desain, kembangin di situ. HTMLnya harus ngikutin desain itu, gitu ya. Atau kuat digunakan 10 juta pengguna secara bersamaan. Itu bicara ketahanan, gitu ya. Gimana dia? Redundant nggak? Dia tuh bisa simultan nggak? Gitu ya. Dan bahasanya tentu nggak kayak saya tadi, gitu ya. Oh, redundant nggak? Nah, bukan kayak gitu. Dia akan tabrakan nggak? Kalau misalkan digunakan oleh 10 juta pengguna. Nah, itu biasanya bahasa user kayak gitu. Akan ditanya bahasa-bahasa yang teknis, gitu ya. Dia akan crash nggak, gitu. Nggak akan kayak gitu. Tapi, dia error nggak ya? User paling taunya kesana. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Product backlog, teman-teman. Jadi, balik lagi, teman-teman ya. Lihat product backlog itu, dia harus makin jelas warnanya. Harus makin tebal. Itu ya, maksudnya mungkin kertasnya atau apa itu secara teknisnya. Tapi, development team, product owner tuh harus tahu, gitu ya. Makanannya masing-masing apa. Biasanya kayak gitu. Ya. Kemudian, balik lagi ke sini, gitu ya. Nah, yang dikerjakan itu yang pertama. Ya. Nah, jadi, product owner tuh bisa balikin sesuatu ke atas untuk dikerjakan lebih dahulu. Sesuai dengan apa yang telah dibahas. Sebelumnya. Ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Yang pasti, waktu menentukan product backlog, sekali lagi, ya. Kita harus sadari bahwa product backlog inilah yang menjadi dasar dari pengerjaan-pengerjaan yang dilakukan oleh development team. Maka, harus tepat, harus sesuai, harus bisa menuhi keinginan dari setiap user yang menggunakan dan tentu menuhi keinginan dari product owner. Karena ini metodologi adjusteran. Itu saja. Terima kasih. Seperti biasa, bila ada pertanyaan, silakan tanyakan di LMS atau melalui chat di grup kelas kita. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.